Indonesia per hari ini menutup pintu masuk bagi warga dari delapan negara di Afrika. Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan masuknya virus COVID-19 varian Omikron. Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran baru mengenai pencegahan masuknya virus COVID-19 varian Omikron. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Eka Cahyana dan mulai berlaku Senin 29 November 2021. Latar belakang keluarnya SA tersebut adalah untuk menindaklanjuti dinamika perkembangan varian baru COVID-19 B.1.1.529 alias varian Omikron di berbagai wilayah di luar negeri. Inti dari aturan ini adalah melakukan pembatasan sementara orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi beberapa negara tertentu untuk masuk wilayah Indonesia. Isi dari surat edaran tersebut adalah pertama penulakan masuk sementara ke wilayah Indonesia bagi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. Kedua penangguhan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria. Kemudian ketentuan yang dimaksud pada poin-poin sebelumnya dikecualikan terhadap orang-orang asing yang akan mengikuti pertemuan terkait presidensi Indonesia dalam G20. Dalam eset tersebut dituliskan juga mewajibkan kepala kantor imigrasi yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi untuk menolak masuk sementara orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi 8 wilayah negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. Namun demikian terdapat pengucualian bagi orang asing yang akan mengikuti pertemuan terkait presidensi Indonesia dalam G20. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!